Dua alat berat dikerahkan BPBD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur untuk membersihkan material longsor pada Senin Siang. Jalur penghubung Kabupaten Lumajang Malang yang sebelumnya sempat tertutup akhirnya bisa dilalui kembali. Material longsor dengan ketinggian 4 meter yang menutup jalan di desa Oro-Oro Ombo, kejamatan Pronojiwo ini dibersihkan menggunakan alat berat. Selama proses pembersihan, jalur dua kabupaten ini ditutup total, akibatnya kemacetan panjang pun terjadi. Setelah dilakukan pembersihan selama hampir 2 jam, akhirnya jalur yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dan Malang ini bisa dilalui kembali. Menurut petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Setempat, ada sekitar 5 titik yang berpotensi terjadi longsor di tempat ini. Warga pun diminta lebih waspada ketika melintas di jalur ini. Untuk potensinya sangat memungkinkan, karena curah hujan sangat tinggi, Pak. Curah hujan antara ketinggian 0 dengan ketinggian 2 ini sangat tinggi, curah hujannya. Ada berapa titik yang rawan untuk daerah ini? Untuk titik rawannya antara sekitar 5. Sebelumnya tebing setinggi 10 meter ini longsor akibat diguyur hujan deras selama semalam. Longsor tersebut sempat mengakibatkan jalur Lumajang-Malang tertutup selama 7 jam. Abdul Rohman Kompas TV Lumajang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!